Yaudah dah, eh ngamang-ngamang udah makan belum? Eh ini ajak lagi nungguin ketoprakisi Indro nih. Sebagai calon mertua, gue bilang sarapannya. Hah? Mertua? Maksud gue orang tua. Ibu, videonya gak bakalan ada. Ibu lupa ngerekam kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, Ibu kenapa lemes kayak gitu? Mumet jah, Pak. Jepulanya, videonya Pak Uyu yang masuk ke rumahnya Mas Ocak itu gak ada, Pak. Pak, loh Bapak kok malah pulang tuh? Anu, Bu. Bapak mau ketoprak Bapak itu direview sama vlogger Mukbang. Lah, memangnya seapa tuh? Iya, Bapak gak tau, Bu. Anu, Bapak pulang itu mau tanya sama Ibu. Siapa itu dia? Supaya Bapak bisa ngering ketoprak Bapak itu ke rumahnya. Sampai. Assalamualaikum, Pak Uyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, maaf lama saya lupa. Iya, gak apa-apa, Kang. Yang penting ada. Ada, Pak. Oh, ini, Pak. Sekalian kembaliannya. Ini buat ongkosnya, Kang? Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Itu enggak sekalian. Ih, enak aja. Pasti, Kang. Iya. Ben, adanya obatnya? Ya. Kenapa, Pak Cik? Ya. Dungu-ungu-ungu bateng masih Uyu ini. Ya udah. Ya, kok. Perban sama obat merah. Gimana sih Kang Tisna? Kan Uyu bilangnya salep buat bengkak. Ya, lagian orang kayak begitu. Pak kayak disuruh-suruh. Terus gimana deh, Jack? Enggak-enggak, wey. Apa dah? Dikompres aja. Lo dah es batu dah. Es batunya abis, Jack. Adanya tuh es kacang hijau nyali, ya? Yaudah, yang penting dingin. Gak apa-apa. Es kacang hijau nya udah lemakan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Hei, Pur. Kalo nguap, Bok, ditutup mulutnya. Gak apa-apa. Emang apa. Ditutup-tutup segala. Nanti kalo ada lalar lewat terus masuk gimana? Jangan lalar masuk. Dianu tuh keluarin lagi tuh. Hah. Emang bisa. Bisa tuh. Belum beli sarapan, Bok? Ibu nggak beli sarapan. Hari ini kata Sinta mau masak. Masak apa? Telur ceplok, nggak pakai garam. Cumaan, ini aja. Ada lagi dong yang lain. Apa? Sayur bayam. Sintar. Alhamdulillah. Nggak enak. Tidak enak. Sintar. 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 Gak enak, ya kan gak pake garam. Bapak mana? Bapak keluar lagi beli nasi uduk. Tapi habis. Semuanya habis? Telur, sayur. Iya, Budih. Makanya Sinta gak jadi masak. Terus harapan apa, Bu? Yaudah, kalau gitu ibu ke warung sayur dulu. Sinta ikut, Budih. Sinta mau sekalian ke warung nasi uduk. Mau beli nasi uduk? Udah, Mas. Aku mau bayar hutang. Ya, ya. Kenapa sih, Bab? Gak enak. Yaudah, ikhlas aja. Biar makanannya gak enak. Tapi kan kita usaha. Insya Allah bisa dapat anak perempuan, Bab. Ini. Maksud, Bab-Bab. Bukan makanannya yang gak enak. Tapi ini. Badan Bab-Bab gak enak tuh. Kenapa sih? Enggak tahu. Ele-ele. Mungkin yul. Si Tisnate makannya cuman sedikit. Iya, Bab. Kurang. Yaudah, ibu ambil lagi saya bayarnya di belakang ya. Ayo, si Bapak gimana? Pak. Enti, Ste. Bukan gak enak badan. Tapi ini makanannya emang gak enak, Pak. Ini Mama lah nyuruh ditambahin. Makanan Bapak mah enak. Kenapa, Pak? Enggak. Oh, nyak mana nyuruh? Belum dateng, Be. Lagian kalau 2.06 kelihatan. Jam segini kok belum dateng? Kamannya masih sakit kali, Be. Iya, iya. Lu perhatian nih ya sama si Ojak. Bukannya perhatian, Be. Tapi kesian. Sama aja. Dua-duanya ngerasainya sama-sama pakai hati. Lu udah lama beli di situ? Lumayan, Bang. Kenapa? Ini si Indro. Udah lah belum, Kang Toprak? Belum, Bang Ojak. Kenapa, Bang Ojak, tangan? Kejepit lemari. Oh, begitu. Ih, telan-telan. Iya, maaf. Enggak sengaja. Boong. Dih, yaudah. Dari pada kamu marah-marah terus, mending kamu lempar aku yang kenceng. Bener ya? Ya, sini ya. Adil, gimana sih? Maaf, Uminro. Kalau mau dimampin, ada syaratnya. Beli ketoprak Uminro. Mau sih. Sama. Siap. Tapi gini dua ya. Tapi saya lagi ngembawa uang, Om. Sama. Wah, gampang. Kan bayarnya bisa di rumah, ya tak? Gak mau ah, takut dimarin sama Umi. Sama. Kamu takut dimarin Umi aku? Kok dimarin Umi, tapi dimarin Mama aku. Nah, terus nih gimana? Jadi enggak beli ketopraknya? Enggak. Ayoslah. Kalau kita mau ke warung sayur itu, kesana, Sin. Oh. Eh, kita enggak akan kesana. Kita mau ke tempat nasi uduk, jadi belok sini lho. Kesini. Bukannya Budai mau ke warung sayur dulu. Kita ke tukang nasi uduk dulu, jadi belok kiri. Maaf ya, Budai. Gara-gara utang Sinta, Budai jadi ke warung nasi uduk dulu. Enggak apa-apa, Sin. Budai juga mau beli nasi uduk, tapi juga kepikiran soal utang kamu. Kepikiran apa tuh, Budai? Tadi tuh Budai dengerin ceramah pagi. Katanya kalau utang enggak dibayar, meskipun cuma 10 ribu, di akhirat itu tetap ditagih dan menjadi beban, Sin. Makanya kamu jangan ngutang, yuk. Oke, Budai. Budai ini ya keadaannya memang pas-pasan, tapi enggak mau ngutang, soalnya takut enggak bisa bayar. Iya, Budai. Sinta enggak akan ngutang-ngutang lagi. Assalamualaikum, Jak. Waalaikumsalam. Tangan masih banyak. Ini nih, tampak merah lu semuanya. Kagak lu obatin. Nah maka dari itu, ojak hari ini mau izin dulu nge-chatnya. Kagak dulu ya. Soalnya kalau dibakai nge-chat meletak, bentang-bentang, cek tentara. Yaudah dah. Eh, ngamang-ngamang udah makan belum? Ini ojak lagi nungguin ketoprak si Indro nih. Sebagai calon mertua, gue beli sarapannya. Hah? Mertua? Maksud gue orang tua. Kan lu, gue udah anggap anak sendiri nih. Oh ya kalau gitu, Mak. Bagus dah. Kan emang beneran Pak Judit tua. Enak aja loh. Kagak jadi dah, gue beli sarapannya. Bang, beli nasi uduk tiga ya. Iya, Bu. Mas, orang yang waktu minjemin saya duit, udah dateng, Dek. Ya kan saya udah bilang, saya gak inget orangnya yang mana. Nah ini kali. Oh, memang dia yang minjemin kamu uang? Bukan, Bu, Dek. Dia yang minjemin Cinta duit, orang yang lebih cakup. Eh, ada ibu beli nasi uduk. Iya, Mas John. Iya, kenalin. Ini Cinta. 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 Cinta ini siapa, Bu? Ini ponakan, Mas. Sepupunya Purnomo. Oh, sepupunya Mas. Sepupunya cantik ya. Tapi sayang, Mas Purnomo. Sayang kenapa? Sayang gak ada di sini, Bu. Kalau di sini kan kita bisa foto berempat, jadi kayak foto keluarga bahagia. Bu. Pur. Bisa tolongin gue gak gak lo? Entah tolongin gue lo. Ini Pur, tolong berikan sarapan. Tangan gue ini Pur lagi. Gue sakit yoo. Eh, lo bisa sakit juga Pur? Belgi ades lojak, gue serius nih. Sakit apaan lo? Kuping gue ini berdengung, jadi sakit. Itu sih bukan gara-gara sakit. Itu tandanya lo lagi ada yang ngomongin. Jadi lo bisa beliin gue sarapan apa kagak? Gak bisa, Yojak. Kan lo gak kesakit? Emang gak, cuman males lo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.